Berita selanjutnya saudara, puluhan warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tegah melakukan aksi unjuk rasa terkait 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Pengunjuk rasa meminta Bupati dan Wakil Bupati Pemalang mengevaluasi segala kebijakan yang dinilai selama ini belum maksimal. Sekitar 30 aktivis yang tergabung dalam Laskar Pati Sampun berunjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Pemalang. Dalam orasinya pengunjuk rasa menyinggung kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Mansur Hidayat diharapkan mampu memperlihatkan gebrakan, terobosan ataupun percepatan program pembangunan yang dibutuhkan oleh warga. Namun setelah dilantik sejak 3 bulan lalu, hingga kini belum ada program yang dinilai bisa membawa perubahan. Salah satu yang disoroti adalah infrastruktur jalan di Pemalang yang sampai saat ini masih rusak. Pengunjuk rasa juga menyoroti adanya pejabat Eselon yang terlibat kasus dugaan korupsi yang ditanggap polisi beberapa waktu lalu. Para pengunjuk rasa juga melakukan aksi potong tumpeng di depan kompleks pendopo rumah Bupati sebagai ungkapan ulang tahun di hari ke-100 menjabat. Kami berharap bahwa janji perubahan yang dijanjikan tidak hanya sebatas omong kosong. Banyak persoalan seperti persoalan infrastruktur yang sampai sekarang juga belum tertangani. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan kita dari aparat kepolisian Polres Pemalang dan Satpol PP Kabupaten Pemalang. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah